Bapak yang kedua berkaitan dengan tuntunan Rasulullah SAW Di dalam bab ini penulis Hafizullah SAW menyebutkan 8 pembahasan besar Ada pun pembahasan yang pertama tentang tuntunan Rasulullah SAW dalam perpakaian makan dan minum Di dalam pembahasan ini terdapat 6 poin penting yang patut untuk kita ketahui bersama Poin yang pertama warna kesukaan Rasulullah SAW Warna yang paling beliau sukai adalah warna putih Beliau SAW dahulu pernah berkata Warna putih adalah warna terbaik untuk pakaian kalian Maka pakailah dan kafanilah orang yang meninggal dengannya Poin yang kedua pakaian Rasulullah SAW Beliau SAW memakai pakaian yang sederhana Terkadang yang terbuat dari kain wall Terkadang yang terbuat dari kapas Dan terkadang juga yang terbuat dari katun Dan ketika beliau hendak memakai pakaiannya Maka beliau mendahulukan anggota tubuh bagian kanan Poin yang ketiga Kesederhanaan Rasulullah SAW dalam perpakaian Sebagian orang soleh terdahulu pernah berkata Mereka membenci dua pakaian syuhrah Maksudnya adalah pakaian untuk mencari ketenaran Mereka dahulu membenci dua pakaian syuhrah Yang terlalu mewah ataupun yang terlalu rendah Di dalam hidup hadith Ibn Umar RA Berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah Nisaya Allah SWT akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat Kemudian membakarnya dengan api neraka Kenapa? Karena orang yang memakai pakaian ini Bertujuan untuk menyumbungkan diri dan berbangga Maka Allah SWT pun menghukumnya Dan juga dari Ibn Umar RA Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat Poin yang keempat Makanannya Rasulullah SAW Beliau SAW tidak pernah menolak makanan yang ada Dan tidak membebani diri untuk mencari yang tidak ada Ketika dihintang Ketika dihidangkan kepada beliau makanan yang halal Maka beliau akan memakannya Kecuali apabila makanan tersebut tidak beliau senangi Maka beliau akan meninggalkannya tanpa mengharamkannya Aisyah RA Kekasih Rasulullah SAW pernah berkata Tidaklah beliau mencela makanan sedikit pun Apabila beliau menyukainya Ia akan memakannya Apabila tidak beliau sukai Maka beliau akan meninggalkannya Sebagaimana ketika beliau tidak memakan dhub Dhub adalah sejenis hewan padang pasir yang menyerupai biyawak Karena tidak terbiasa dengan makanan tersebut Poin yang kelima Cara makannya Rasulullah SAW Satu Sebagian besar tempat makanan beliau SAW di atas lantai Diletakkan di atas sufrah Dan sufrah adalah kain yang dihamparkan untuk alas makanan Dua Beliau SAW Makan dengan menggunakan tiga jari Tiga Beliau SAW tidak makan sambil bersandar Empat Beliau SAW menyebut nama Allah sebelum makan Dan memujinya ketika selesai makan Lima Ketika beliau SAW selesai makan Beliau menjilat jari jemarinya Poin yang keenam Cara minumnya Rasulullah SAW Satu Kebiasaan beliau SAW adalah minum sambil duduk Bahkan Beliau menugur orang yang minum sambil berdiri Beliau membolehkan minum berdiri Apabila seseorang tidak memungkinkan Untuk minum sambil duduk Dua Ketika minum Beliau SAW mendahulukan orang yang berada di sisi kanannya Meskipun orang yang ada di sisi kirinya lebih tua dari yang di sisi kanannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!